selamat menikmati apa ya tajuknya ya nanti aja tak kasih tau tajuknya mohon dipersori kalau telat ya karena kesibukan seharian dan ini baru bisa naik syuting setelah pada isya ya maka kita tidak terlalu lama ya yang penting ada yang kita diskusikan hari ini supaya nanti ngunggahnya tidak terlalu malam oke kemarin sudah kita bahas ketika Saifullah Yusuf mengatakan jangan pilih capres yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asir ya dan yang ada Amin Raisnya kira-kira begitu lah ya ternyata di respon begitu banyak ya tapi yang di respon itu yang Abu Bakar Ba'asirnya bukan Amin Raisnya yang Amin Raisnya masih belum aku dapatkan imponnya ya tapi yang Abu Bakar Ba'asir itu banyak sekali yang merespon di media-media virtual ya artinya itu bisa sebagai indikasi memang tidak elok hal seperti itu dilakukan ya kalau Saifullah Yusuf sebagai katakanlah marketingnya Prabowo yang dia dukung ya silakan saja memasarkan produknya tanpa harus mencampuri produk orang lain kan begitu ya karena itu kenapa tidak elok cenderung tidak menyatukan justru memecahkan persaudaraan diantara kita silaturahminya itu bisa rusak gitu ya itu disikapi dengan banyak ya itu komentar-komentar yang masuk tetapi yang sungguh-sungguh bisa menjadi contoh untuk kita semua dan itu sangat manis respon dari Abu Bakar Ba'asir sendiri ya dia justru menitipkan salam lewat putranya kepada Saifullah Yusuf semoga sehat selalu katanya jadi di komentarnya gak perlu banyak macam ya tapi cukup menggelitik tidak dikomentari secara jelek ya justru dibalas dengan kebaikan semoga sehat selalu kalau gak salah panjang umur semoga sehat selalu atau gimana gitu ya yang gue ingat sepertinya yang sehat selalu gitu jadi Abu Bakar Ba'asir bukannya uring-uringan terus nyerang balik begini-begitu enggak justru didoakan lewat kirim salam semoga sehat selalu itulah bukti kematangan ya bukti kematangan memang dalam berdemokrasi itu perlu kematangan ya kematangan untuk berbeda kalau belum dewasa terus masuk dalam dunia demokrasi akhirnya ya ya kacau tidak siap untuk berbeda salah satu syarat demokrasi itu kan siap berbeda dan saling menghormati itu namanya kemapanan ya bukan sesuatu yang masih kekanak-kanakan karena gak bisa namanya dalam demokrasi itu mesti terjadi beda-beda pilihan ya jadi ya harusnya saling menghormati oke berikutnya tentang apa yang disampaikan oleh si Saiful ini tentang Abu Bakar Ba'asir itu berbeda dengan NU atau gimana gitu ya yang jadi masalah apakah ke NU-an Saifulo itu lebih bagus dari ke NU-an Marjuki Mustaqman apakah ke NU-an dia itu lebih kental dari ke NU-an Gus apa itu si Doarjo yang kita bahas kemarin Gus Ali coba kalau kita tarik ke sana akhirnya terjadi pertanyaan memangnya NU-nya ke NU-annya Saifulo Yusuf itu lebih lebih kental gitu lah kalau kopi kita ibaratkan kopi daripada ke NU-annya Marjuki Mustaqman dan Gus Ali karena kan dia ngomong bahwa jangan coblos ya capres yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asir terus berkembang lagi karena Abu Bakar Ba'asir itu berbeda dengan NU gitu lah ya kira-kira ya pertanyaannya apakah NU-an Saifulo Yusuf itu lebih lebih NU daripada Marjuki Mustaqman lebih NU daripada Gus Ali ya karena apa karena faktanya ada saudara-saudara kita yang NU juga mendukung Anies Baswedan yang itu didukung oleh Abu Bakar Ba'asir artinya kan argumentasi yang adanya perbedaan antara NU dan Abu Bakar Ba'asir itu kan sesuatu yang yang memang wajarlah tidak perlu dijadikan alasan kok aneh kok alasannya kok itu karena dalam internal kita Islam mashab aja berbeda kok tapi kan bukan berarti yang berbeda itu terus gak berteman gak bersahabat kan enggak namanya dalam pemikiran orang beda-beda mashab aja yang kita tahu paling tidak disini ada empat belum kalau kita tarik di Maruku sana ada berapa mashab tapi kan nyatanya kita bisa saling menghormati tinggal pilihan masing-masing jadi kalau misalkan NU terus berbeda dengan Abu Bakar Ba'asir terus mengeluarkan pernyataan jangan pilih capres yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asir gitu karena berbeda dengan NU lah yang berbeda dengan NU kan bukan hanya Abu Bakar Basir dengan Muhammadiyah juga beda dengan Persis beda nanti dengan Wahabi beda dengan Jamat Tabek juga beda memang ada perbedaan kok seperti aku bilang tadi mashab aja kita beda punya empat mashab itu kalau disini tambahin di Marukol lebih banyak dan semua tinggal pilih gak ada masalah itu yang pertama terus berikutnya seperti tadi karena kiai-kiai tokoh-tokoh NU ulama-ulama NU juga ada yang mendukung ya capres yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asir berarti kan gak ada masalah ya berarti kan gak ada masalah buktinya ada dan itu kan bisa dikatakan geng-geng NU juga bos-bosnya NU juga seperti Marjuki Mustamar itu kan gak bisa dipandang sebelah mata dia juga termasuk yang diperhitungkan di NU terus Alian Sidoarjo gitu terus apakah kok mereka kok kalau memang NU berbeda ya mestinya berbeda sih ya dengan Abu Bakar Ba'asir tapi kan perbedaan itu tidak jadi masalah gitu loh inilah repotnya kita ya ketika katakanlah sales ya ketika kita mau menjual barang kita ya silahkan saja mengunggul-ngunggulkan barang kita tapi kan tidak harus memprovokasi untuk menjelek-jelekan barang lain itu bukan sebuah kedewasaan kalau begitu caranya padahal demokrasi itu butuh syarat kedewasaan yang dimaksud dewasa itu apa siap berbeda dan saling menghormati dalam perbedaan kalau gak mau berbeda ya sudah KPU suruh bikin calon tunggal beres calon tunggal aja beres gak usah 1, 2, 3 gak usah kalau gak mau berbeda tapi kalau sudah nanti calon tunggal itu bukan demokrasi lagi namanya inilah yang aku bilang pemahaman-pemahaman kita tentang instrumen-instrumen yang digunakan dalam tata kelola negara itu seharusnya dimengerti dan dipahami oleh mereka-mereka yang menjadi stakeholder pemerintahan ini ya kalau ini orang sekelas Saipuloyus supaya gak paham bagaimana yang kita-kita yang awam-awam ini apalagi yang di deso-deso sana kalau dia paham dia harusnya menerima keragaman itu perbedaan itu ya yang mau milih yang didukung Abu Bakar berhasil yang memilih yang dia dukung juga yang mau milih yang didukung Majuki Mustamar Monggo yang didukung Gus Ali mau dipilih Monggo kan gak ada masalah itu namanya kesiapan berdemokrasi kalau gak siap ya gak usah berdemokrasi kalau gak siap berdemokrasi itu ya gak usah ikut gitu loh gak usah jadi penonton saja gak usah jadi pemain bayangkan seorang pemain sepak bola tapi dia tidak paham aturan main sepak bola ya kan jadi kacau ya makanya ini kita tunggu-tunggu kalau si si Saipolo Yusuf bilang jangan pilih capres yang didukung Abu Bakar Bahasir ya sebetulnya gue nunggu itu kita jadikan tesisnya terus kita menunggu antitesisnya kan setiap tesa kan ada antitesanya ya bagaimana kalau ada antitesanya yang mengatakan jangan coblos capres yang didukung oleh Saipolo Yusuf nah itu menarik oke terima kasih sampai disini ngobrol-ngobrol kita lewat politik embongan dan sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih